Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang hadir salam TV ekspor Indonesia salam TV ekspor Indonesia selamat pagi selamat pagi teman-teman pemirsa TV ekspor Indonesia ya kembali lagi di channel kita ini kita akan membuat konten-konten yang bermanfaat seputar ekspor Indonesia konten-konten yang kreatif dan cadas berbicara mengenai ekspor di Indonesia benar sekali baru di ya manteman pemirsa TV ekspor Indonesia melanjutkan materi kita yang sebelum-sebelumnya jangan lupa tonton terus di channel kita kemudian jangan lupa like comment dan subscribe channel kita sehingga kita dapat memberikan inovasi-inovasi baru seputar podcast-podcast yang kami berikan mengenai ekspor Indonesia Oke kita sampai dulu narasumber kita Halo Bang Rudi Halo Bang Aidir ya Bagaimana kabarnya Bang Rudi seperti biasa luar biasa Alhamdulillah masih pagi baru dia masih fresh yang harus dia walaupun pagi Bang Aidir tetap minum air putih yang banyak mengaidir Iya benar-benar di Sabtu enggak song-nya Iya benar-benar ya agar tidak sakit pinggang meru dia hahaha bisa aja Bang Aidir sombong amat hahaha ya pemirsa jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar pemirsa manteman pemirsa TV ekspor Indonesia dapat menerima podcast-podcast ataupun konten-konten kita selanjutnya ya yang sangat bermanfaat untuk manteman pemirsa TV ekspor Indonesia Oke tema kita masih sama seperti part-part sebelumnya yakni kiat-kiat memulai ekspor dengan mudah dan aman bersama Bang Rudi Rekar ya bersama saya tapi nanti kita cari juga pembicara yang lain nanti bosan pula dengan saya disini ya benar-benar değildi ya memang channel kita ini SS SS3 es serius santai sekali Iya hahaha triple SS baru ya rubles ya ya pemirsa tonton terus hari ini konten kita hari ini jangan lupa konten sampai habis Oke, kali ini kita akan membahas mengenai metode pembayaran ekspor ya Bang Rudi ya Kemudian nanti ada juga HS Code ya Bang Rudi ya Kalau sempat Bang Rudi ya Kemudian nanti saya kasih produk, statement, dan container Oke, langsung saja Bang Rudi Berikan materi yang bermanfaat hari ini mengenai seputar pembayaran ekspor Bang Rudi Oke, lanjut Bang Rudi Teman-teman, TV ekspor Indonesia di seluruh dunia dan terhusus di Indonesia Kita menyapa di seluruh dunia karena hampir di seluruh dunia ada orang Indonesia Itu juga sebagai usaha kita bagaimana meningkatkan ekspor Karena mungkin di negara tertentu di Amerika ada orang Indonesia Jadi bisa mencari pembeli di sana, apa yang dibutuhkan di sana Seperti itu, makanya kita menyapa Pemirsa, teman-teman semua di seluruh dunia dan terhusus di Indonesia Benar Bang Rudi, benar Jadi kita sudah berbicara banyak ya Saya pun agak aus juga ini, minum lagi Ya, biar lancar Bang Rudi Kemarin kita sudah berbicara mengenai dokumen, ada BL, ada packing list, ada invoice Apalagi Bang Rudi, dokumen-dokumen yang lain Kemarin kita bicarakan Certificate of Origin Iya, PITO Sanitary Ada Certificate Analysis dan sebagainya Nah, sebenarnya sudah kita ceritakan juga bahwa perdagangan ekspert itu sama aja dengan perdagangan biasa Ya kan, perdagangan biasa itu ya ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang Ya gitu, sama aja Jaman dulu seperti itu sebelum ada uang juga, seperti itu juga Jadi barter Barter, barang dengan barang Iya, jadi kan pada zaman dulu kan kalau secara istilah ya kan Kalau trade itu, kalau dalam bahasa Inggris, ini kan kita cerita teori ya Trade is voluntary exchange Mungkin bisa ditampilkan di layar Pak Admin Trade is voluntary exchange between two or more people For money or goods and satisfaction Nah, itu teori ya, ini kan cerita teori kita Ece-ece-nya kuliah lah ini Iya Ngerti ya ece-ece-nya kan? Iya Ini bahasa Medan ini Jadi trade is voluntary exchange between two or more people For money or goods and satisfaction Kalau bahasa Indonesia-nya Trade adalah Pertukaran sukarela antara dua atau lebih orang Untuk uang atau barang Nah, dan ini Dan kepuasan Nah, kalau zaman dulu Bang Haider, pemirsa TV Exor Indonesia Teman-teman semua Ya, zaman dulu kan belum ada uang Ya kan Zaman dulu Kita punya ayam Mungkin si kita A, si Allah Si B Pembeli Punya sayur Ya Jadi itu di barter Zaman dulu seperti itu Belum ada uang Belum ada uang Misalnya Kita punya ayam Yang orang lain mempunyai beras Lalu orang lain itu membutuhkan beras Untuk memasak Kemudian orang tersebut juga membutuhkan ayam Iya Lalu Disatukan Di barter lah Terjadilah barter Itulah Itulah Basic trade Basic perdagangan Baik di ekspor Baik di lokal Itu sama aja Seperti itu zaman dulu Nah Setelah ada uang Ya kan Kalau Kita jual langsung Di pasar Ya kan Langsung berjumpa orangnya Ya kan Si A, si B Penjual, pembeli Jumpa langsung Dan bisa Dibayar langsung Kan gitu Permasalahannya Akan timbul Ya kan Ketika Kita Kirim Lain kota Ataupun Lain negara Tentunya kan ada Permasalahan Permasalahan Di penjual Bagaimana Cara mengirimkan Barangnya Ya kan Barang sudah ada Bagaimana mengirimkan Barangnya Supaya sampai Di sana bagus Ya kan Nah Kalau aku kirim barang Kalau saya sudah Kirim barang Nanti dibayar enggak Kan ada Permasalahan jadinya Nah Di sisi pembeli juga Kalau uang Aku kirim duluan Ya kan Barang nanti enggak dikirim Gimana Kan gitu ada Jadi Jadi ada Permasalahan Itulah proses Simple trade Yang terjadi Maka Untuk Menghindari itu Semua Maka Adalah Namanya Namanya itu Mekanisme Pembayaran Ya Jadi kita Ke Mekanisme Pembayaran Jadi Menghindari Problem itu Kapan Barang Akan Disampaikan Dikirim Oleh Bayer Eh Oleh Seller Ya kan Soalnya Nanti kalau saya bayar Kita ini cerita Di sisi Penjual Eh pembeli Kalau aku kirim uang Kapan nanti Barangnya sampai Kan gitu Nanti aku kirim Barangnya enggak sampai Begitu juga Di sisi Penjual Ya kan Di sisi Seller Penjual Kalau Kukirin barangnya Uangnya enggak sampai Iya Ada ketakutan Ini kan Enggak seperti Di pasar Di pajak Langsung COD Cash on delivery Ada barang Langsung bayar Itu gampang Kalau seperti itu Gampang Ini kan kita berbicara Trade international Itu export Perdagangan Internasional Export Maka Dari situ Akan timbul Kesepakatan Yang terjadi Di seluruh dunia Ada kesepakatan Itu namanya Mekanisme pembayaran Nanti Bisa dilihat Di slide ya Di slide ini Ada namanya Mekanisme pembayaran Nah Mekanisme pembayaran Yang paling enak Yang paling enak Kan Belum sampai Barang Sudah dibayar Membayar 100% Apakah ada Orang yang mau Ada Kalau dia sudah Butuh barang tersebut Dan dia yakin Dengan kita Membayar 100% Nggak bisa jadi Nah itulah Mekanisme Pembayaran yang Paling enak Bagi 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 penjual Bagi pembeli Belum tentu Ini barangnya kan Dia Rusak Gimana Sambil minum Iya Sampai aja S Triple S Jadi Mekanisme pembayaran Yang pertama Yang akan kita bahas Itu adalah Advance payment Advance payment Advance itu artinya Dibayar di depan Jadi Advance payment itu Yang paling enak Sebenarnya Uenak 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 Bagi kita Penjual Kan gitu Nah Kenapa bisa Percayainya Mungkin karena Dia butuh barangnya Dan dia yakin Sama kita Nah ini bisa juga Kalau kita bisa Meyakinkan Buyer Buyer kita Bagaimana Meyakinkan Buyer Sebanyak caranya Nanti kita bahas Contohnya Bagaimana Meyakinkan Buyer Dengan Kita buat Website Kita buat Website Website contohnya Bagaimana Website yang Valid Jadi logikanya Begini Ada Website itu Yang domainnya .com Kalau .com itu Kita bisa beli Tanpa Ijin Maksudnya Tanpa siup Tanpa Apa namanya Legalitas perusahaan Nah Kalau .co.id Itu pasti Diminta Siupnya Mana NPP Nah Secara logikanya Ini salah satu Untuk Meyakinkan Bagaimana Meyakinkan Pembeli Kita beli Domainnya Yang Kalau di Indonesia Ini cerita Indonesia Kalau di luar negeri Mungkin Negaranya Saya tidak tahu Kalau di Indonesia Kita beli Yang .co.id 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 itu Menunjukkan Bahwa Perusahaan kita itu Perusahaan yang resmi Karena Kalau kita membeli .co.id Tanpa legalitas perusahaan Tidak akan dapat Nah Itu salah satu Ini trik Trik bagaimana Supaya Meyakinkan Meyakinkan Pembeli kita Bahwa kita Betul-betul Perusahaan Bukan perusahaan Uka-uka Bukan perusahaan Uka-uka Kita kan harus Meyakinkan Kita tidak pernah Jumpah orangnya Tidak jumpah Bayarnya Tapi Supaya yakin Dia bagaimana Tentunya kita harus Ada trik-trik Nah Seperti tadi Kemarin kita cerita Apa namanya Sertifikat Analisis Kadar kopinya 3% Misalnya Kalau Kataku Kata kami Ini 3% Datang bayar Kata kami Ini 10% Nah bagaimana Supaya Supaya itu Sama-sama Diakini Maka harus ada Perusahaan Perusahaan Seperti Apa namanya Sukopindo Yang memberikan Sertifikat bahwa Kadar Kadar airnya itu 3% Sama dengan Tadi Bagaimana Meyakinkan Pembeli Ya dengan Ya kita Pertama website Website yang memang Legalitasnya ada Resmi Seperti itu Jadi .co.id Itu adalah Website yang resmi Yang resmi Maksudnya Kalau kita beli domain Itu harus ada Legalitas perusahaan Kalau tanpa Legalitas perusahaan Tidak akan dapat Membeli Domain .co.id Tapi kalau .com Siapa aja pun Bisa buka Seperti itu Nah itu Salah satu Yang mekanisme Pembayaran Agak Naik Lantur-melantur Sikit Gak apa-apa Tapi Trik-triknya perlu Ya Nah yang penting Jangan lupa Di subscribe Ya teman-teman Semua ya Biar tambah Semangat kita Walaupun Habis suara Ya kan gitu kan Ya Biar lebih semangat lagi Memberikan konten-konten yang Bermanfaat Untuk manteman Pemirsa IPX4 Indonesia Ya Lanjut ya Lanjut Lanjut Mekanisme pembayaran Tadi kan Advance payment Ya kan Advance payment itu Pembayarannya di depan Pembayaran di depan itu Yang pasti Yang enak itu Exportir Uang sudah diterima Belum kerja Sudah Terima uang Terima uang Ini kayak Ini nih Bisnis Apa namanya Kursus ya kan Kursus ya Kursus itu uang di depan Iya Anak-anak belum masuk Udah bayar Sekolah pun begitu Sama ya Advance payment seperti itu Tapi Apa namanya Ini Sangat mahal bagi bayar Dan risikonya tinggi bagi bayar Misalnya kalau barangnya Barangnya rusak Ya kan Sudah dibayar duluan Tapi juga kita sebagai seller Masa kita juga Mau ngirim Barang sekali aja Iya benar Tentunya juga harus kita jaga Kalau Mau kita pengiriman Kedua Ketiga Ketiga Kempat Dan sebagainya Panggung panjang Panggung panjang Dia Bayar itu harus percaya Kepada kita Nah itu makanya Trust itu penting Bagaimana memberikan Kepercayaan kepada Customer kita Kepada bayar kita Yang kedua Disini LC ya LC LC payment LC kemarin Sudah ada Kita bahas Sedikit Sekilas Contoh Di flow Di part 3 Di bincang-bincang Part 3 Sudah cerita Mengenai Flow Pembayaran Flow export Flow export Disitu Kita menceritakan Pembayarannya Menggunakan LC Jadi LC ini Adalah Letter of Credit Letter of Credit Letter of Credit itu Maksudnya Jaminan Pembayaran Oleh Bank Jadi LC itu Sebelum Kita Apa kan Berarti kan Kita komunikasi Dulu Komunikasi Dengan Seller Dan bayar Komunikasi Berapa harga Packingnya Gimana Pengirimannya Kapan Dari 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 Belawannya Misalnya Istilahnya ATD nya Kapan ATD itu Estimasi Time Deliver Maksudnya Kapan Berangkat kapalnya Kemudian ETA nya Kapan ETA itu Estimasi Time Arrive 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 itu Maksudnya Sampai Di sana Nah itu Sudah kita Bicarakan Sebelumnya Dengan Buyer Jadi Saat kita Negosasi Ataupun Komunikasi Baik melalui Whatsapp Melalui Email Melalui Line Wechat Dan sebagainya Kita sudah Komunikasi Pertama kan Yang pasti Pertama Harga Harga Kemarin Kalau Menghitung harga Sudah ada Di Konten kita Bisa dilihat Cara Menghitung Harga Export Ada di Konten kita Teman-teman Semua Bisa dilihat Cukup jelas Kalau tidak jelas Nanti ditanya Tidak apa-apa Silahkan ditanya Di kolom Komentar kita Kolom Kolom Jadi Bisa ditanya Cara menghitung Harga Export Sampai di mana Tadi Sampai di LC LC Tadi LC itu Jaminan Pembayaran Jadi Pembayaran itu Dijamin oleh Bank Bagaimana Cara membuka LC LC itu Sebelum LC tadi Sebelum LC kan Kita sudah Bicara Harga Packingnya Gimana Berapa Containernya Berapa ton Barangnya Berapa ton Misalnya 25 ton Pake 40 bit Apakah Containernya Reaper Atau dry Itu sudah Bicara Itu sudah Close Bicaranya Jadi Semua Pembicaraan Kita itu Akan Dilimpahkan Dalam kontra Di kontra Akan ditulis Berapa kali Pengirimannya Dalam sebulan Misalnya Atau Sekali seminggu Atau Dua kali seminggu Itu Dijantumkan Nah Dijantumkan Di dalam kontra Itu Apa Poin-poin Kriteria barang Kualitas barang Packing Harga Pengiriman Konsekuensi Kalau busuk Dan sebagainya Pembayaran Itu sudah Diterteradi Di kontra Itu sebelum Kita Ke LC Nah Baru kita sepakat Bagaimana pembayaran Pembayaran nanti Disepakati juga Di kontra Buy LC Jadi setelah Sepakat dengan LC Pembayarannya Maka Yang buka LC itu siapa Bang Edut Pembeli atau Penjual Sama-sama Bang Rudi ya Atau Selerade Bang Rudi Bukan Yang bayarkan Siapa Yang bayar Barang siapa Pihak Pihak bank Bukan Yang bayarkan Uang-uang Uang pun Penjual Eh pembeli Membeli kan yang bayar Barang kan Ya pembeli Membeli itu Yang bayar Barang Nah Maka Pembeli itu Atau importer itu Yang buka LC di bank mereka Di Hongkong Contohnya kita Hongkong PT ABC Di Hongkong Dia akan Buka LC LC payment Fasilitas LC Di banknya Di Hongkong Mungkin bank ABC Bank di Hongkong Dia buka LC di sana Nah LC itu Ya kan LC itu Kontra itu Akan tercantum Di LC semuanya Pembayarannya Termin pembayarannya Kualitas barangnya Spesifikasi barangnya Packagingnya Dan sebagainya Sudah tercantum Sudah tercantum Shipmentnya Pengirimannya Sudah tercantum Semua lengkap Di dalam LC itu Sebenarnya Kontra itu Sama dengan isinya LC Di LC itu Isinya sama Cuman bahasanya berbeda Bahasanya Bahasanya MT namanya MT itu Miset type Kayak Kalau dulu telegram Jaman dulu Ngirim-ngirim telegram Seperti itu Jadi itu Bahasa-bahasa komputer Cuman isinya itu Hampir sama Nah Kitab sucinya Letter of credit itu Semalam apa UCP 600 Di situ Peraturan-peraturan Secara internasional Itu ada di UCP 600 Nah Setelah dibuka LC itu Maka nanti Bank dari PT ABC Di Hong Kong Tersebut Akan Kirim Kayak email MT namanya MT Miset type Kayak email Ke Bank mandiri Kita kan Bank mandiri Di sini Misalnya Exportednya Nacros PT Nacros Punya account Di mandiri Jadi Bank dari Hong Kong Tersebut Akan kirim MT ke Bank mandiri Yang isinya Sama juga Seperti email juga Jadi Perintah Perintah Untuk Menyediakan Barang Seperti kontrak Nah Itulah yang Yang akan Diikuti Oleh Diikuti Oleh Kita Penjual Penjual Oleh seller Oleh PT Nacros Misalnya Jadi Setelah kita Isi semua Dokumen tersebut Kita isi barangnya Kan keluar Nantikan Dokumen-dokumennya Ya Ya Gak mungkin juga Ya kan Gak bisa juga Dokumen keluar Kalau barang gak ada Kan gitu kan Ya 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 Mungkin Kita sama-sama Bang Erick Boleh lah Barang Barang-barang Barang belum ada Dokumen Sudah keluar Itu Jarang lah Ya kan Makanya Kita akan Submit dokumen itu Setelah barang kita Isi semua Sesuai dengan kontrak Sesuai isi LC Nah Kita Dokumennya itu Seperti yang dibutuhkan Di LC itu Misalnya Commercial invoice Packing list Packing list Pito sanitary COO Certificate of origin Certificate of health Certificate of analysis Sudah dilengkapi semua Maka dokumen itu Bang Haider Pemirsa TV expert semua Teman-teman semua Kita akan Kirim ke bank mandiri Ya Bank mandiri Ya kan Bank mandiri Periksa Kan ada tadi kan Apa Kayak email yang dikirim Dari hongkong ke bank mandiri Ya kan Tadi bank mandiri kan Kasih tau juga Sebelumnya kan Dikasih tau ke PT Nagros Bahwa Ada ini LC nih Sebelumnya Tetap saya gak cerita itu Ada LC ini Dari PT ABC Dari hongkong Bank hongkong Misalnya Ya Oh iya pak Nah datanglah Tugas kita ke Konternya di bank mandiri Nah ini Kita ambil Maka kita siapkan Dokumennya semua Untuk Untuk Isi LC itulah Persis semua Apa yang diminta Di LC itu Tidak boleh kurang Walaupun A sedikit Atau koma pun kurang Gak boleh Kalau ada Kurang itu namanya Diskrepensi Perbedaan Dan itu Bisa menghambat Cepat Membuat lambat Produk kita Bisa di Ambil disana Seperti itu Nah setelah lengkap Dokumen itu Dokumen itu lengkap Tentu Pertama Bank mandiri akan Periksa lagi Apakah dokumen Banyak ini periksanya Bang Heidir Banyak kali periksa Kalau LC-LC ini Kita sudah periksa Dokumen Kita pasti kan di kantor Kita kan di PT Nagros Sudah diperiksa Dokumennya sudah lengkap Cek semua tuh Lengkap Gak ada yang salah Nah Tiba-tiba Kita antar lagi ke mandiri Mandiri juga cek lagi Itu Dokumen itu benar gak Loh Kalau ada yang salah Oh PT Nagros Bang Heidir Ini Kurang A-nya ini Macam mana Kita perbaiki Atau kita jalankan Kalau diperbaiki Mungkin butuh waktu Ya kan Pikir lagi Kita mungkin misalnya Kalau COO-nya salah Kita ke Apa Tempat pemerintah itu Apa namanya Dinas Dinas Perdagangan Ke Dinas Perdagangan lagi Memperbaiki COO-nya yang salah Ataupun di BL-nya ada yang salah Diperbaiki lagi Makanya sebelum kita Submit ke bank Kita pastikan juga itu Benar Supaya tidak lambat Setelah semua Tidak ada Diskrepensi Tidak ada perbedaan Istilahnya Dokumennya Clean Cleannya itu Bersih Jadi kalau dokumen Clean Maka diperiksa Semua sudah clean Dikirim Bang Heidir Jadi yang ngirim itu Bang Mandiri Dokumen itu Bang Mandiri yang kirim Walaupun DHL juga Nanti itu Ya Sama juga sebenarnya Cuman kan Bank to bank Jadinya bank to bank Bang Mandiri Bukan kirim ke Pembeli Tapi kirim Ke bank Banknya pembeli Banknya pembeli Akan periksa lagi Ada gak yang Salah Sesuai dengan kontra Sesuai dengan LC Enggak itu Kalau ada perbedaan lagi Bisa balik itu dokumennya Panjang juga Makanya Dalam dokumen Export itu Tidak boleh Ada salah Walaupun koma Sekalipun Saya ingatkan kembali Harus benar-benar Benar Semua isinya Dan tidak ada Kesalahan sedikitpun Ya Begitu Bang Heidir Nah Itu kan udah dikirim Kan dokumennya Sudah sampai di Hong Kong Sampai di Hong Kong Diperiksa kembali Dokumennya Tidak ada Salah Sesuai dengan Kontrak dan LC Maka Tentunya Ada Closer Ada pasal Ada di UCP 600 Itu Bang Heidir Bank is deal with Dokumen Bank Hanya deal Dengan dokumen Gitu Kalau Sudah lengkap Dokumennya Kalau sudah lengkap Dokumennya Pasti dibayar Sama Bank Walaupun Misalnya Dokumennya sayur Isinya kodok Bang Heidir Kan secara teori Ya Kalaupun Terjadi begitu Kan sekali kirim aja Jadinya berantem Jadinya kan Tapi kalau Secara Bank Bank kan gak lihat Gak kepelabuhan Dia kan lihat Dokumennya Lengkap atau tidak Kalau dokumennya lengkap Dia pasti dibayar Karena Di kitab sucinya LC2 Letter of Credit itu UCP 600 Itu seperti itu Closanya Pasalnya seperti itu Bank is deal with Dokumen Nah LC2 ada dua Bang Heidir Secara jenis itu LC2 ada dua Memang ini Pembahasannya Harusnya di Kelas ya kan Ya di kelas Di kelas tapi Gak apa-apa lah Anggaplah ini kelas ya kan Ada Edside Edside itu Langsung dibayar Ada yang USEN Bertahap Nah gitu Nah USEN ini lah Yang kadang-kadang Yang bisa Dibuat jadi modal Modal Maksudnya gini Bang Heidir Kita udah dapat LC nih LC ini kan jaminan bayar Ya Jadi LC ini bisa kita dibuat Jadi Untuk mencari modal Kenapa bisa Karena kan Ini kan udah jaminan bayar Sama Bank di Hong Kong sana Jadi Ketika Pembeli kita Membuka LC di Hong Kong Dia udah taruh uangnya disitu 100% Ya Kalau enggak Enggak bisa dia Menggunakan fasilitas LC Ya Nah Dengan Closer seperti itu Berarti kan sebenarnya Apapun yang kita kirim Kodok pun kita kirim Itu pasti dibayar Ya Nah Itu bisa jadi Jadi modal buat kita LC itu Jadi diberikan pinjaman Dari bank Jadi LC itu bisa Diberikan pinjaman Dari bank Nanti kalau Sudah dibayar dari sana Langsung dibayarkan Dipotong dari Apa kita Dari Pembayaran itu Langsung dipotong Seperti itu Jadi banyak Perusahaan-perusahaan besar Menggunakan LC ini Yang pertama Karena dia Aman Jaminan bayar Yang kedua Bisa Cari modal Iya Cari modal Jadi bisnis itu Tampak modal Jadi di financing Financing itu maksudnya Dikasih pembayaran Sama bank Ya Jadi Oh karena LC ini Udah Kalau kalian enggak punya modal Kan bank mau begitu kan Bank itu Bank itu kan ada dua Sebenarnya Ada Panding Ada lending Panding itu maksudnya Cari uang Ya Landing itu Eh Apa Orang Apa namanya Nambung Nambung Panding Landing Meminjamkan uang Ya Minjaman uang Supaya dapat apa Kalau bank Bank konvensional Bungah Ya Kalau bank syariah Bagi hasil Itu sebenarnya Yang menggaji Karyawan itu Seperti itu Bang Heider Jadi Selisih Selisih uang Orang Misalnya orang nabung 10 juta Ya kan Pasti mungkin Apa namanya Bunga Ataupun bagi hasilnya itu Misalnya kita taruh lah 3% Ya kan Pasti kalau Dia pinjamkan Uang Uang orang ini dipinjamkan Sama orang Itu pasti Di atas itu Ya mungkin 10% Jadinya Atau 8% Atau 5% Seperti itu Bang Heider Jadi Ketika ada LC Sebenarnya Ini Suatu Kesempatan bagi bank Untuk memberikan modal Kepada kita Karena Itu akan Jaminan bayar Tapi kalau bisa Pemula Misalnya dulu Pakai-pakai modal Yang besar dari bank Kita juga Dari kecil aja lah Kalau bisa cari Yang advance payment aja Yang mau Percaya Membayar kita di depan Ya benar Ya jadi sudah Dua bahasan kita ya Mekanisme pembayaran ini Sebenarnya kalau Dipanjangkan bisa Satu hari Bang Heider Ya Oh LC itu banyak Banyak sebenarnya Caranya Ada Baby LC Jadi Cari modal Dengan LC itu bisa juga Tampak modal Tampak modal ya Orang lain yang ngerjain juga bisa Jadi Seperti itu Pertama tadi Advance payment ya Kedua tadi LC Yang ketiga Kalau di Bisa lagi dibuka Kalian selanjutnya Jadi itu ada Advance payment Memang gak berurut Kita menjelaskan Mungkin Di next Waktu Waktu Yang akan datang Kita akan Perbaiki Di sini tadi kan ada Advance payment Tadi kita ada Cerita LC Harusnya LC itu yang terakhir Pembicaraannya Yang kedua Tadi Advance payment kan Yang kedua adalah Document Against Payment Document Against Payment Document Against Payment itu Apa maksudnya Ya ini sudah Sudah menggunakan bank Sudah menggunakan bank Karena tadi kan Ini kan masalah Kepercayaan Semua pembayaran itu Masalah Kepercayaan Di sisi Di sisi penjual Nanti kalau Kukirim barangku Barang ini Kapan dibayar Di sisi Pembeli Kalau Barang ini Kubayar Kapan barangnya Datang Nah makanya ini Ada mekanisme Pembayaran Seperti Advance payment Kemudian LC Tadi Kemudian Yang ketiga Yaitu Document Against Payment Jadi Sama Sama Seperti LC Tadi ya Kalau LC Tadi kan Jaminan Pembayaran Dari bank Cuman Kalau ini Dokumennya Melalui bank Dokumen Tapi pembayarnya Enggak dijamin Hanya dokumennya Kalau kita langsung Langsung kan Biasanya kita kan Masih tradisional ya Transport To Transfer Ataupun TT Ya kan Transfer to transfer Jadi Sampai barang Di negara tujuan Mereka transfer ke kita Itu namanya TT Yang sederhana lah Yang paling umum Dilakukan Kalau document Against payments Sama Kayak tadi Sudah ada Kesepakatan Mengenai Barang Dokumen Dan sebagainya Dokumen itu Disampaikan ke bank juga Kita Kirim ke bank Ya kan Bank itu yang menyampaikan Ke banknya Pembeli Juga Sama Cuman Tidak jaminan bayar Seperti itu Jadi Penjual Tidak ada DP Penjual Tidak diberikan DP Jadi dia Resikonya apa Dia harus menunggu Menunggu Beberapa waktu Pembayarannya Bisa 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 jadi Nanti Kalau jahat Pembelinya Ini barangnya Rusak Potonglah Kalau begitu Kita kan Tidak Tidak Bisa Kecuali Kita disana Ada perwakilan Di negara tujuan Ada perwakilan Itu juga salah satu Trick Bagaimana Supaya pembayaran Kita aman Kita Mempunyai perwakilan Misalnya orang Indonesia Disana Di negara tujuan Kita mempunyai perwakilan Untuk memeriksa barang kita Tapi tentu Itu kan Cost ya kan Kita harus menggajinya Seperti itu Yang keempat Tadi Yang pertama Apa tadi Advance payment Kedua LC Yang ketiga Document again payment Yang keempat Adalah Consignment Consignment Artinya itu Bang Aider Itu Pemirsa Teman-teman TV Export Semuanya Konsiniasi Konsiniasi Gimana itu Bang Aider Kita kerti juga Nah belum mengerti Konsiniasi itu Kita taruh barang kita Ya kan Pak Moderator kan Kita taruh barang kita Misalnya kita punya produk Kita taruh barang kita di toko Laku dulu Nanti bayar Bayarnya dia untuk Kita kutip Kutip nanti Ya kesepakatan kita Kalau laku Kita 80% Dia 20% Itu kesepakatan Jadi dipajang Banyak Sebenarnya itu Kalau kita ke toko-toko Ada pepsoden Semua itu Konsiniasi banyak Laku dulu Baru dibayar Berat juga Kalau gak punya modal Berat ini Kalau kita gak Keras modalnya Berat juga Beratnya dimana Beratnya di Modal Modal di sisi kita Eksportir Di sisi penjual Ya kalau Laku Yang pasti kita Yakin lah Kalau kita mau seperti ini Sebenarnya kita sudah yakin Dengan penjualnya Pembelinya di sana Dia menjualnya Dengan jujur Kalau gak yakin kita Mana mungkin kita kasih Barang kita Pembayarannya Sesara Konsiniasi Konsimen Itu dia Bagaimana Konsimen itu Ya seperti biasa Kita taruh Barang kita di toko Toko itu kan Sebagai Pembeli kita Benarnya Walaupun dia Sebenarnya Menjualkan lagi Ke orang lain Kan gitu Nah kalau laku Mungkin Kesepakatan kita Bagi Yang punya barang 80% Bagi Penerima barang Sebagai penjual juga Ya kan 20% Nah itulah namanya Konsimen Tadi Kita udah Cerita Documentary Collection Collection Itu Sudah cerita Collection Itu balik-balik Ini materinya Tapi ya Jadi sudah Kita ceritakan Nah sekarang Ada pembayaran Elektronik Ya kan Menggunakan Paypal Paypal Kita buka Akun Paypal Paypal Escrow Jadi Kita buka Akun itu Nanti Bayarnya Bayar ke situ Itu Akun Paypal itu Sama dengan Kita punya Bank Ya Punya Akun di bank Nanti bisa Di akun Paypal itu Misalnya kalau kita Terima US dollar Bisa kita Konversi juga ke Langsung kita Transfer ke Rekening kita Di mandiri Di BCA Di BSM Dan sebagainya Tinggal isi aja Di dalam Paypal itu Biasanya Paypal itu Digunakan untuk Bayar sample Yang kecil-kecil Misalnya kan Kalau kita kirim Sample Sample Mungkin Harganya mungkin Satu juta Kalau dikirim Pakai bank kan Biaya Apa namanya Transfernya mahal Maka Digunakan Paypal Biasanya untuk Paypal Sepuluh kilo Dua puluh kilo Segan juga Kalau Transfer dari bank kan Banyak biayanya Kan makanya Pakai Paypal Nah Ini yang paling biasa DT Transfer To transfer Ataupun Transfer to transfer Ada yang bilang Telex Nah Ini yang paling biasa Yang kita juga sering lakukan Maksudnya X% Y% Saat kirim Copy dokumen Maksudnya Kesepakatan kita Misalnya DP nya 30% Yaitu Nanti Yaitu Saat dikirim Copy dokumen 70% Ada seperti ini Ini kesepakatan semua DP ini 30% di awal Kalau sudah ada Copy dokumen kita Kirim melalui Whatsapp atau email Bayarnya 70% lagi Jadi 100% Enak juga Kalau ada seperti ini Kita sebelum kerja Sudah dikasih 30% Nah Setelah ada dokumen Kita scan semua Bang Edir Walaupun belum Original ya Belum original Enggak harus original Original Tapi kan Original itu kan Barang kan masih Di laut itu Belum sampai Belum sampai Ke negara tujuan 70% lagi Dibayar Full Full Setelah dokumen Kita kirim Maksudnya Dikirim melalui Whatsapp Ataupun Email Ataupun Sudah ada bukti DHL Nah Ada lagi Yang lain Ini bisa nego Itu yang paling enak Kita kan cerita Yang paling enak Kalau bisa 30% Modal Kerja kita 70% lagi Setelah dokumen ada Ini sering lokal Kalau kita kirim Ke Surabaya Misalnya Satu kontainer Biasanya seperti itu Tutup kontainer Lunas Mirip ini Mirip Tutup kontainer Lunas Biasanya kasih DP dulu Menyiapkan barang 30% Pas sudah tutup Kontainernya Dilunaskan Mirip Yang kedua Di titik juga Bagian kedua X% Y% Saat kirim Original Dokumen Nah Dia DP 30% Sampai kapal Di sana Terima dokumennya Baru dibayar Lagi 70% Tergantung Negosiasi Bisa juga Di X-nya itu DP-nya itu 70% 30% Itu pandai-pandai Kita saja Bagaimana Supaya Kita enak kerja Kalau orang sudah butuh Ya bisa saja Bisa minta 80% Saya dulu Pengalaman pertama kali Export itu Ada bayar yang baik Saya memulai Export itu Dengan Modal minus Maksudnya Utang di mana-mana Karena Karena Bisnis-bisnis Yang sebelumnya Tidak lancar Ada yang memberikan 80% Di awal 80% Kita sudah habis Untuk Operasional Perlu lagi Kita modal Gitu kan Ya Kalau ada yang nanya Silahkan ya Langsung saja Kita jawab langsung Langsung Oh Belum Ya Nanti kita Nanti kita akan Bahas Sebentar ya Kita jawab saja Sebentar Biar Semangat Ini dari mana pak Masih online Masih online kah Sekarang Saya juga Saragih Muhammad Khair Saragih Berapa orang yang Nonton Tujuh orang Tujuh orang yang Kemudian Ada cara Kedua Nanti ditonton Sampai habis ya Bang Apa tadi namanya Bang Yogi Bang Yogi Saragih Bang Yogi Saragih Ini Moderator kita ini Saragih Sudah ada Tips Tips Mencari Bayar ya Itu sangat mudah Untuk dilakukan Pertama Cari di Google Bayar apa Yang kita inginkan Ya kan Nah Bisa juga Bukan baru Oh Mantap kali ya Mantap kali Tolong di Share channel Kita ini ya Tolong di Share channel Kita ini ya Jadi Banyak Cara sebenarnya Cari Bayar itu Bisa Kita Telepon Email lah Paling tidak Nanti Searching Ke Dubez Indonesia Di seluruh Dunia Nanti ada Alamatnya Ada alamat Emailnya Horas Horas Ya Jadi Cari itu Di Internet Alamat-alamat Kedotaan Besar Indonesia Jadi Sebenarnya Kita lihat juga Di Google Tanya Google Ekspor Arang Indonesia Keluar negeri Nanti kan ada Datanya Maksudnya Datanya Ada orang Ekspor Misalnya Ke Arab Berarti Kalau ada Orang Bisa ekspor Ke Arab Bang Berarti kita Harusnya bisa Nah itu Kalau Belum ada Orang Yang ekspor Lebih susah Tapi bisa jadi Lebih mudah Karena itu Peluang Jadi Setelah itu Kita buat Database Buat di Excel Nama perusahaan Alamat perusahaan Telepon Nomor Telepon Nomor Whatsapp Email Jadi itu Bang Di follow up Terus Datanya Kita kumpul Data dulu Baik dari Kedutaan Yang kita Email Kedutaan Apa yang kita Bilang Saya Nama saya Saragih Dari Pekanbaru Perusahaan saya Namanya ini Saya mempunyai Aram Batok Perkenalkanlah Produk kita Kedutaan itu Nanti ada email Di searching aja Di internet ITPC Kedutaan Besar Indonesia Di searching aja Di internet Nanti ada itu Setelah itu Kumpul aja Semua alamatnya Ceritakan Keluh Kesah kita Ceritakan Produk kita Kalau sudah Kita ceritakan Produk kita Tentu Mereka akan Kasih Minta Brosur Dan sebagainya Ataupun Memberikan informasi Oh ini ada Bayer ini Kalaupun tidak ada Pada saat itu Nanti ya Masih dijawab Orang itu Kalau ada orang yang Tanya Saya akan Sampaikan perusahaan Bapak Saya seperti itu Ya ya Seperti itu Jadi Jangan kita Langsung Oh gak dapat Respon Mungkin orang itu Lagi mencari Bayer Di sana Kalau Arang Arang kayaknya Banyaknya ke Arab Tapi bisa juga Nanti ada Namanya nanti Kita akan materinya Riset pasar Riset pasar Setelah Nanti selanjutnya Kita akan Next Next time Waktu yang selanjutnya Akan kita bahas Mengenai Bagaimana Riset pasar Kalau Riset pasar itu Maksudnya Apakah barang kita ini Cocok Derekspor Ke negara manakah Barang ini cocok Derekspor Nanti kan kita bisa Lihat Harga kita Apakah mahal Atau murah Atau masih bersaing Itu bisa dilihat Di riset Ada nanti toolsnya Seperti itu Bang Saragi Kita lanjut Itu Hanya sekilas saja Materi selanjutnya Tadi kita Dokumentary Titi Titi tadi Sampai Dokumen asli Dibayar 70% Ataupun sebaliknya Nah yang paling Biasa Kadang-kadang Kalau kita sudah Lama Kirim Kalau yang Tradisional payment Ini Titi ini Inilah yang susah Kadang-kadang Belum Sudah sampai pun Barang Belum dibayar Kan gitu Tapi enak Kalau Masih enaknya Kalau Sampai barang Seminggu Dibayar 100% Masih enak Kadang-kadang Makanya Kendala kita Di pembayaran ini Ya seperti itu Kalau sudah lama Kenal sama perusahaan ini Kadang-kadang Sudah sampai barang Seminggu Belum dibayar Jadi perputaran kita Kan lama Tapi kalau untungnya 200% Gak apa-apa juga Tentunya Kita harus yakin Dengan pembeli kita Bagaimana Meyakinkan Mencari pembeli Yang Palitnya juga Kita harus Jaga-jaga juga Harus kenal juga Orang Indonesia Di sana Minimal kedutaan Kita di negara Tujuan ekspor tersebut Kita harus Konimikasi Bahwa kita kirim Barang ini loh pak Tolonglah pak Kalau ada masalah Nanti dikomunikasikan Kadang-kadang Kan kita Kendala bahasa Misalnya kita kirim Ke Pakistan Bahasa orang itu Bahasa Urdu Yang bisa bahasa Urdu Kutu-kutu Kutcahe Bisa kita Kalau orang India Mungkin masih bisa Bahasanya Bagaimana caranya Tentunya Terutahan di sana Di Pakistan Tolong pak Saya kirim Lidi ini pak Pembelinya ini Katanya Ada masalah Barangnya Sampai sekarang Beli bayar Bisa gak Dibantu saya pak Seperti itu Jadi ada trik-trik Yang bisa kita lakukan Semua Seperti itu Menjalin hubungan baik Dengan kedubes-kedubes Iya Kedubes-kedubes Kedubelas Jadi Kalau ada pertanyaan Di mekanisme pembayaran Kita ada cerita Advance payment LC Collection Document against payment Konsiniasi TT Nah Mana yang paling aman Menurut Bang Aydin Menurut paling aman apa Menurut saya Paling aman itu My King Menurut saya itu Di LC Bang Rudi Karena Jaminan bayar itu Bang Rudi Ada jaminan Menurut saya Bang Rudi Kalau menurut Bang Rudi bagaimana Kalau menurut saya Uang dikasih 100% Lari pun kita bisa Kita kan bisnis Mau panjang Betul juga Memang kalau Perusahaan-perusahaan besar Biasanya Kalau kita yang Pemula ini Kalau perusahaan besar Biasanya LC Karena itu kan Jaminan bayar Kemudian LC itu Bisa di financing Dibuat jadi pembiayaan Modal usaha Jadi dengan Kalau PNS Mau minjam Pakai SK Kalau kita Pengusaha mau minjam Pakai LC Mantap Tapi Awal-awal jangan Hati-hati Dengan modal Kalau belum sanggup Jangan dipaksa Seperti itu nanti Terlalu semangat-semangat Kita Sudah percaya diri Kali Terakhir gak dibayar Ampun Hancur kita Kemudian Hati-hati dengan LC LC Banyak Bank itu Kalau kita dapat LC Ini Ini kan Sudah cerita Apa namanya Banknya mungkin Dari bank yang gak terkenal Kita harus pastikan Misalnya terima LC kita di bank mandiri Tolong pak Apakah bank ini palit Ya nanti Gak palit Barang sudah dikirim Uang gak jadi Dikirim di sana Banyak bank Abel-abel Bank how-how Makanya Kadang-kadang Bang Edir Di LC itu Ada namanya Advising bank Misalnya bank itu gak terkenal Oh saya kurang yakin Dengan bank anda Makanya ada Misalnya tadi penerimanya Bank mandiri Ada bank advising Misalnya Advisingnya Citibank Bank advice ini Menjamin bahwa bank ini Mau bayar Itu namanya Advising Advise Nasihati Kalau bahasa Indonesia Menasihati bank Jadi Advising bank itu Lajim juga dilakukan Kalau bank itu gak terkenal Supaya memastikan bahwa Bank ini Bank yang bagus Ada bank Bangunan ya kan Seperti itu Saya rasa Untuk mekanisme Pembayaran Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Letter of credit Ya kalau mau detail Mungkin harus kita Sesi Tersendiri Sekarang kita cerita apa HS code Masih ada waktu Berapa menit lagi Pak admin Ada 10 menit lagi bisa 8 menit ya Oke Alat-alat kita 8 menit lagi Mesti ada waktu Karena Keterbatasan Peralatan juga ya Nanti mati Tiba-tiba Pula Nah Dalam ekspor itu Teman-teman semua Pemirsa TV ekspor Di seluruh dunia Ya Ada kesepakatan Mengenai Kode barang Ataupun HS code Yang HS code itu Kepanjangannya Harmonize System code Berkaitan dengan Pajak biaya masuk Ini Disepakati Di seluruh dunia Setiap negara Terutama Kalau dulu Itu Bukunya itu Bang Aydur Kebal Terus gini Karena dia kan Banyak produk Misalnya Sayur Sayurnya apa Sayurnya banyak lagi Sayur kol Kol yang kayak mana Ada kol yang kering Ada yang dry Kayak kita Buat sampel kemarin Itu beda HS code itu Karena dia Pasti banyak turunannya Satu produk itu Bisa bermacam Turunan Apakah dia olahan Olahan lagi Apakah Sudah kering Apakah dia Frozen Pasti banyak turunannya Jadi Sebelum kita Apa namanya Deal dengan Customer Kita harus Pastikan bahwa HS code Yang di negaranya itu Sesuai Yang dia minta Karena itu Menyangkut dengan Pajak biaya masuk Di sana Bang Aydur Seperti itu Jadi HS code itu adalah Klarifikasi barang Untuk memudahkan Penarifan Transaksi Perdagangan Dan Tracking Barang Jadi HS code itu Secara detail Nanti saya akan Buat materi khusus Materi khusus Karena harus ada Prakteknya Bagaimana cara Mencari HS code Barang tertentu Dan ini Menyangkut juga Nanti mencari Bayar HS code Karena kita perlu Ada tools HS code ini Perlu Di Pelajari Dengan secara Detail Mungkin itu saja Yang kita dapat Sampaikan pada Part Berapa nih Empat Empat Ada komen Silahkan Nanti kalau sekarang Live tidak bisa dijawab Nanti setelah Offline Mungkin itu saja Bang Edir Silahkan Bang Edir Di close Terima kasih Bang Rudi Setelah menyampaikan Materinya Yang sangat Bermanfaat Kali ini Maaf Pemirsa Kali ini Cuman bisa Dua sesi Yang kita sampaikan Yang ini mengenai Eh Baru satu ya Baru satu ya Makadest Pembayaran Karena makadest Pembayaran ini Sangat Banyak Dan panjang Pembahasannya Jika kita bahas Ini secara Formal Di forum Ini akan Membahas Sampai Seharian Bang Rudi Ya betul Kemudian tadi Kita sampaikan juga Sedikit mengenai HS Code HS Code itu Yalah Kode barang kita Makanya kita Kalau ingin Mengirim barang Keluar negeri Kita juga harus Menguasai Produk kita Dan HS Code kita Agar mudah ya Bang Rudi Diterima di Di luar negeri Oke Pak Mirsa Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Pada konten kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Manteman Pemirsa TPXP Indonesia Jangan lupa Saksikan terus Konten-konten kita Yang bermanfaat Mudah-mudahan Kami juga Dapat terus Berinovasi Meningkatkan Kualitas Dari konten-konten Yang akan kami berikan Mungkin Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TPXP Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!